Halo Pemirsa, seperti yang kita ketahui, di zaman modern seperti sekarang ini, negara-negara di dunia tengah berlomba-lomba menuju penggunaan energi rendah karbon dengan memanfaatkan energi baru terbarukan atau EBT. Lalu apa sih energi baru terbarukan itu? Energi baru terbarukan adalah sumber energi terbarukan yang bisa dimanfaatkan secara terus-menerus dan tersedia di alam. Energi terbarukan bisa dimanfaatkan secara bebas dan bisa diperbarui secara terus-menerus karena ketersediaannya di alam begitu melimpah, sehingga tidak perlu khawatir kehabisan sumbernya. Energi terbarukan juga merupakan sumber energi ramah lingkungan yang tidak mencemari lingkungan dan tidak memberikan kontribusi terhadap perubahan iklim dan pemanasan global. Hal tersebut karena sumber energi terbarukan berasal dari proses alam yang berkelanjutan dan tersedia tanpa batas. Nah, kira-kira negara mana saja ya yang menduduki peringkat sebagai negara pengguna EBT terbesar di dunia? Apa Indonesia masuk ke dalam daftar negara pengguna EBT terbesar juga? Langsung saja yuk kita simak ulasannya berikut ini. Yang pertama, Sweden Berada di urutan pertama, Sweden merupakan negara pengguna EBT terbesar di dunia. Bagaimana tidak, pada tahun 2015 saja, Sweden telah memiliki mimpi ambisius, yakni ingin menghentikan penggunaan pembangkit listrik berbasis bahan bakar fosil pada tahun 2040. Atas upayanya dalam meningkatkan investasi di bidang tenaga surya, angin, penyimpanan energi, jaringan pintar, dan transportasi bersih, Sweden bahkan disebutkan telah menjadi negara pertama di dunia yang menuju 100% EBT. Peringkat kedua diduduki oleh Costa Rica. Costa Rica adalah negara terkecil kedua di Amerika Tengah yang berbatasan dengan Nicaragua, Panama, Samudera Pasifik, dan Laut Karibia. Prestasi Costa Rica dalam penggunaan energi terbarukan juga sangat membanggakan. Sebanyak 94% kebutuhan listrik di negara ini dipasok dari sumber energi terbarukan. Rinciannya, sebanyak 76% kebutuhan energi negara ini berasal dari pembangkit listrik tenaga air. Sementara 18% sisanya berasal dari sumber energi terbarukan lain, terutama dari energi panas bumi. Yang ketiga ada Skotlandia. Skotlandia sangat mengandalkan energi angin sebagai sumber EBT-nya. Pada tahun 2019, 98% kebutuhan listrik di Skotlandia bahkan sudah dipenuhi oleh EBT tenaga angin. Skotlandia berupaya mencapai emisi nol karbon pada tahun 2045 dan ditetapkan sebagai target yang mengikat secara hukum. Hal ini menjadikan Skotlandia sebagai negara dengan salah satu target iklim paling ambisius di dunia. Kita lanjut ke posisi keempat, yaitu negara asal pesepok bola dunia, Mesut Ozil. Benar sekali, Jerman. Sumber energi terbarukan di Jerman berasal dari angin, air, dan matahari sebagai pengganti batu bara, minyak, dan gas bumi. Di Jerman, sumber energi regeneratif semakin sering digunakan. Pada paruh pertama tahun 2018, Jerman telah menghasilkan listrik yang bersumber dari EBT, yang cukup untuk memberi daya pada setiap rumah tangga di Jerman selama setahun penuh. Negeri ini juga memiliki ambisi untuk mencapai target 65% EBT pada tahun 2030. Dan, urutan terakhir di daftar ini adalah Negeri Tirai Bambu, Cina. Pada tahun 2017, Cina telah memiliki sejumlah teknologi surya dan kapasitas tenaga angin terbesar di dunia. Cina juga berkomitmen untuk menghasilkan 35% listriknya dari EBT pada tahun 2030 dan membersihkan udara yang tercemar. Cina terus berupaya meminimalisir penggunaan bahan bakar fosil, dengan memfasilitasi pemanfaatan batu bara yang aman, cerdas, dan ramah lingkungan. Sejak tahun 2016 hingga 2019, Cina berhasil memangkas lebih dari 900 juta ton kapasitas produksi batu bara usang pertahunnya. Cina juga menerapkan rencana per lima tahun di sektor energi terbarukan. Rencana lima tahun ketenaga listrikan tersebut bertujuan untuk meningkatkan bagian bahan bakar non-fosil. Rancangan itu terus diperbarui hingga bisa mencapai angka 33% suplai energi nasional pada tahun 2025. Tak hanya lima negara yang telah disebutkan tadi, penggunaan EBT pun terus digaungkan di tanah air. Hal ini dilakukan dalam rangka proses peralihan sumber energi yang selama ini masih bergantung pada energi fosil dan batu bara, yang diketahui keberadaannya terus menipis bahkan menuju kelangkaan. Mengingat potensi alamnya yang amat besar, tentunya kita semua berharap ke depannya Indonesia mampu menyiapkan energi yang handal dan mandiri dengan tetap mempertahankan pemeliharaan lingkungan hidup. Demikian informasi dan tips kali ini, sampai jumpa lagi di Intips berikutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!